Dampak kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Batanghari, aktivitas belajar mengajar di Batanghari resmi diliburkan selama 3 hari ke depan. Aktivitas sekolah dianjurkan untuk dapat melakukan proses belajar dengan sistem daring yang dilakukan setiap satuan sekolah. Setelah menimpang banyaknya aktivitas sekolah di tengah kabut asap dan situasi udara yang semakin mempuruk, sejak Rabu 4 hingga 6 Oktober 2023, pemerintah daerah Kabupaten Batanghari mengeluarkan surat edaran nomor 800-4554-PDK-2023 tentang antisipasi kualitas udara yang mempuruk di Kabupaten Batanghari. Proses belajar dan mengajar secara tatap muka resmi diliburkan di sekolah. Kegiatan belajar mengajar di sekolah dilakukan secara daring dengan mekanisme pembelajaran diatur oleh satuan pendidikan di mana tempat siswa sekolah. Dalam imbawannya disebutkan siswa dan siswi beserta tenaga pendidik agar dapat menggunakan masker dalam peraktivitas. Selain itu, dilarang melakukan kegiatan di luar kelas. Hal ini dimaksudkan agar aktivitas belajar pada Senin 9 Oktober mendatang, siswa tidak ada lagi yang mengikuti pembelajaran di luar ruangan. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.